Jadi mau pindah ke luar negeri. Jadi sebenernya gini bukan kembiar-kembior. Sebenernya sebelum pas pandemi ya, kita memang udah prepare mau pindah kesana gitu. Karena kebetulan dia punya koko tinggal di sana. Dia cuma dua saudara kan, kakaknya sama dia doang. Terus akhirnya memang, nah pas udah lagi prepare semua. Kehantem lah pandemi, kita gak bisa kesana. Dan disanapun lockdown sampai detik ini gitu. Jadi siapapun juga gak bisa kesana. Mereka terima kalau udah citizen, udah warga negara sana gitu. Baru diterima. Tapi kalau untuk warga negara asing, belum bisa diterima. Kalau gak salah tahun ini Oktober ya baru dibuka. Kalau gak ada perubahan lagi gitu. Oke, jadi Oktober akan terbang ke Selandia baru? Kalau gak ada perubahan ya oke. Kalau gak ada perubahan dari pemerintah sananya ya gitu. Ini mau ke Selandia baru hanya sekedar untuk holiday datang kesana karena ada kakak di sana? Atau memang mau pindah untuk selamanya dan pindah ke warga negara? Sebenarnya memang dia pengen masa tuanya di New Zealand sih. Pengen tinggal di sana. Tujuannya sih sebenarnya. Tujuan akhirnya. Jadi kalau kita tengah sana pasti. Ya gak bisa ngeliat Dewi Persi goyang banget. Oh iya. Datuk dong. Datuk dong. Gak bisa. Gak bisa. Mau liat dimana Instagramnya udah gak ada. Asri ya. Gak di Youtube dong. Oh di Youtube. Jadi alasannya memang mau pindah warga negara? Sebenarnya bukan masalah warga negara atau gimana. Kita pindah pasti kan gak lama dapet PR. Dari PR pasti dapet citizen. PR tuh permanent resident. Iya. Nanti harus dapet citizen. Kalau dapet citizen dengan sendirian pasti kita jadi warga negara sana. Itu sih sebenarnya. Gak bakalan kangen ya sama Indonesia kan. Apalagi. Pulanglah ke Indonesia kan ada mami di Indonesia. Oh emang gak betah kalau kakak sendiri di sini di Indonesia. Iya. Pasti gak boleh ya. Iya lah. Pasti gak boleh. Iya mana bisa ini. Mana bisa jauh dari Pemi. Oh iii. Alasannya apa sih selain karena ada kakak di sana kenapa harus New Zealand selagi baru. Iya emang dia pengen tinggal di sana. Iya. Kayak kita pengen banget tinggal di Las Vegas. Iya iya. Dia juga pengen di LA. Los Angeles eh jatuhnya Lenteng Agung. Tapi persiapannya untuk pindah udah sejauh mana sih apa yang dilakukan kalau pindah warga. Apa pindah tempat tinggal apalagi ini kan kayaknya untuk selamanya menghabiskan masa tua. Apa sih yang harus disiapin. Ya udah pasti properti harus siap sih ya. Kalau nama kita pindah ke satu negara gitu. Itu sih gitu. Properti ekonomi kedepannya. Ekonomi kedepannya. Sama rencana kita nanti sampai di sana. Kan ini memang punya usaha apa di sini. Tapi kan di sana harus tetap ada juga kan. Karena kita berdua masih apa ya pasti produktif gitu kan. Masih sayang kan. Jadi di sana pasti udah prepare mau buka apa aja. Terus udah ada properti udah ada rumah di sana punya sendiri. Jadi waktu itu sebenernya gini. Kita pikir mau sampai sana baru kita cari-cari rumah. Eh setahun yang lalu katanya dia belilah satu apartemen dia tawarin. Ini apartemen lokasi bagus banget di Auckland ya. Kita kan mau pindah ke Auckland. Lokasi bagus banget. Terus juga baru jadi. Jadi masih fresh nih tangan pertama istilahnya. Mau gak deh dia naun aku gitu loh. Karena dia pikir keputusan kan di tangan Femi biarpun uangnya dari dia. Jadi ya udah kita barengan aja maksudnya beli dulu ngapain lu pindah kesini. Dia kan baru berdua. Karena anak-anak gak bisa langsung berak gitu. Kan mereka masih nyangkut sekolah nih soalnya gitu. Jadi mereka ada yang selesai baru bisa dibawakan gitu. Jadi akhirnya dia bilang kalau gitu kalian berdua dulu mendingin apartemen aja. Mau dua kamar atau tiga kamar. Nanti kamu udah stay di sini. Kalian lihat-lihat santai baru cari rumah gitu. Ini apartemennya yang sudah dibeli akhirnya di Auckland Selandia baru betul ya. Bagus ya. Apartemen sana cuma tiga lantai. Lantai satu, dua, tiga aja gak tinggi. Berapa kamar ini? Tiga kamar. Tiga kamar ya. Oh bagus. Nanti rencananya setelah anak-anak baru datang ke Selandia baru baru akan pindah ke rumah gitu ya. Nah baru kita lihat-lihat ya rumahnya.